paling cetar, paling cantik, paling putih, paling semuanya diriku maaf, atuh Assalamualaikum 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 kembali lagi di channelnya Mam Triji si emak rempuk cetar badai teman-teman ini teman-teman lagi di dalam mobil perjalanan ayo mau kemana Mam Triji sama keluarga lagi mau ke Bogor ini teman-teman mau jemput si kakak tercinta yang bohai itu yang ada urusan dan pekerjaan mungkin disana dan ini sudah mau dijemput pagi-pagi buta ini sudah jalan biar tidak macet di perjalanan teman-teman dan ini bersama dengan adik Giandra teman-teman ada juga sana kakak Gio yang masih mengantuk sudah dipaksa untuk ikut karena nanti kalau dikasih tinggal teman-teman dia bangun, dia lihat tidak ada mama papanya pasti dia akan menangis merengik sama kakaknya oke ini lagi di perjalanan teman-teman sudah ada di tol dalam kota Jakarta selamat menikmati selamat menikmati ikuti Mam Triji terus ya teman-teman bersama dengan adik Giandra dan kakak Gio ini sudah sampai di Bogor tinggal mau menuju ke alamat hotel yang di Sherlock sama Nyai Nyora Besar suasana di Bogor udaranya yang dingin-dingin ini mengingatkan Menteri Gi di Manado khususnya itu di bagian Tomohon atau Tondano sama persis udaranya dingin-dingin empuk nyaman-nyaman jadi rindu pulang kampung ini teman-teman ini sudah sampai di hotel Sairah selamat menikmati ini lagi mau parkir mobil sudah sampai kita teman-teman ini sudah mau menuju ke room sudah siap sedia untuk ketemu sama Nyonya besar selamat menikmati lift 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 dua satu satu dua satu satu ini Mam Triji pakai outfit yang sudah Mam Triji vlog ya cantik ya teman-teman oke sampai deh oke satu 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 ini Nyora ku sayang kakak ku tercinta lelis mau sebut Sandra mirip sekali Kang dan dua sama sekali dengan si bule bule kan memang beda jauh sama Mam Triji ini ada ros dingnya yang pirang tapi bagus DP warna bagus DP pirang iyo biar coba gitu bagus kita suka DP pirang bukan sama yang milu ini teman-teman ada kue yang lagi viral moncake namanya cantik sekali teman-teman OMG ini mau dimakan sepertinya menyesal sayang untuk mau di hancur-hancurkan di dalam mulut ada baiknya ini di koleksi oh my god cantik sekali ya ampun kue moncake ini apa sejenis cake atau roti kak oh pie oh ini sejenis kue pie teman-teman tapi namanya moncake cantik enjir cantik sekali oke teman-teman sudah ketemu dengan kakakku yang cantik ini kelihatan kan bedanya paling cetar paling cantik paling putih paling semuanya diriku ma'a apa atuh ini sudah ketemu tadi sudah berharah huru-harah rame-rame sudah berkerusuhan di dalam hotel sekarang lagi mau pergi sarapan di contoh apa kak ya contoh kuning di Bogor khas Bogor oke teman-teman ikut terus ini sudah mau sudah check out sekarang tinggal cari sarapan sarapan ini burayam ajib ini top sekali yang mana ini 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 burayam ajib ini soto kuning pakun warna enak jadi kita makan dimana situ baru-baru mesti bapu tanah ada otoparker disana baru-baru ini nanti kita parkir oh iya kan kalau cari parkir duduk udah-uduk jauh sekali harus menunggu oke dia sudah sampai teman-teman oke teman-teman ini sudah selesai makan soto kuning khas Bogor ini lanjut kita jalan mau lihat kulineran yang lain boleh kiri dulu bapu tanah oh iya kebun raya bobor ini mau dikut bapu nanti kan kebun raya bobor ini nanti putar kegagak biar cuma bapu foto nanti kalau bapu foto jadi bukan sana kalau bapu video bapu dan kalau nanti boleh bapu foto tapi gerbang sana di muka mana nanti mencari gak terus lurus keadaan kebun raya banyak rusa-rusa di dalam tapi mungkin gak kelihatan biasanya disini sebelum corona banyak orang yang jualan wortel sama kangkung terus dikasih makan untuk rusa yang ada di dalam jadi mereka kita bisa foto di luar sini karena pandemi jadi rusa juga ikut pandemi dilarang makan sembarangan harus protokol kesehatan teman-teman ini sekarang sudah di Surya Kencana tempat-tempat kulineran lagi kita mau melihat lagi tempat kulineran yang bisa kita beli dan cicipi ataupun makan di tempat ini sudah lanjut mau pulang ke Jakarta tadi dari apa tadi kak E Surya Kencana tapi tidak ada parkiran kiri kanan semua full dengan parkiran jadi tidak bisa berhenti untuk cari beli kulineran jadi ini sudah mau otw balik ke Jakarta bersama dengan anak bule ini sama kakak cetarku sana selamat menikmati selamat menikmati